assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, salam satu obis, salam jedor hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat, CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini ada 3 rekomendasi unit senapan angin, ya teman-teman unit lokal rasa import ya, ini dia ada unit senapan angin, fixen yang kita duplikat dari Kanada ya teman-teman, ada juga Uki Warrior yang larasnya terletak di dalam tabung, dan juga ada FX Impact M3 ya teman-teman, ini yang FX Impact M3 yang standar ya teman-teman, kualitasnya yang harga murah meriah sekali ya teman-teman, ada harga ada rupa juga ya, seperti itu nah teman-teman, nah ini kita mau jelaskan speknya satu persatu dan juga harga promonya berapa, nanti kita kasih tau ya teman-teman oke, mantap, seperti itu terima kasih, pokoknya sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu ya, mantap sekali seperti itu ya teman-teman, langsung aja kita simak video tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini, dan juga sebelum itu ya teman-teman, kita infokan untuk Agustusan ini, kita tidak mengadakan giveaway, ya dia akan senapan, soalnya ya teman-teman CV Asodor akan mengadakan lomba menembak sekabupaten yang ada di Jepara ini, ya teman-teman nah, nanti ada perlombaan kelas menembak, ya teman-teman sekabupaten sejepara ini, ya teman-teman bagi siapapun yang terdekat di Jepara ya, pokoknya yang ada di kota Jepara teman-teman, yang mau mendaftar juga bisa, ya mantap sekali seperti itu ya teman-teman, nanti kita hadiahnya, kita kasih ke peserta, ya teman-teman, kalau menang nah, kita tidak mengadakan udian giveaway, tapi kita buatkan lomba warga sini, ya teman-teman warga yang di Jepara ini kita kasih hadiahnya ke yang lomba itu, ya nah, lombanya kapan mas? lombanya di akhir bulan nanti nanti ada infonya secepatnya, ya teman-teman seperti itu, doakan semoga lancar ya, tidak ada halangan kita adakan lomba menembak spesial hari Agustus yang ke-79 tahun ini merdeka, ya teman-teman oke, seperti itu sebelum menyimpan video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, ya biar tambah mantap CV Asodor tambah maju, ya terima kasih pokoknya yang sudah order di CV Asodor yang belum order semoga rezekinya dilancarkan panjang umur, sehat selalu juga, oke terima kasih, lau saja kita simak video tentang spek dan juga harga promo dari Unisona Panangin Fiction, Efek Impact, sama Uki Warrior check it out oke, teman-teman yang pertama ini dia ada Unisona Panangin Fiction, ya teman-teman nah ini ketiga unit ini memang cocoknya buat big game kalau Efek Impact memang cocoknya buat long rank, ya teman-teman nah ada Fiction ini memang spesialis kita ciptakan, ya teman-teman nah ini memang buat big game lihat beruruan yang berkaki 4 beruruan besar, ya teman-teman tapi tenas saja kalau ada beruruan kecil tetap bisa juga, ya teman-teman seperti itu oke, jangan kita bilang khusus buat big game kalau ada hewan kecil tidak ditembak nah jangan semua senapan untuk hewan apapun itu boleh, ya teman-teman asalkan tidak hewan yang dilindungi, ya pokoknya hewan yang menyerang hemat di kebun kalian dibersihkan saja, ya teman-teman seperti itu, oke mantap sekali nah untuk harga PCP Fiction ini, ya teman-teman kalau ingin beli unitnya saja plus bonus harganya cukup menjadi 4.400.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantung peluru-peluru tas bagajian per dam sama STKS dan juga sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi 5.250.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop sepak ukuran 312 x 40 dan juga sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku mantap sekali teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari PCP Fiction ini ya teman-teman larasnya ini menggunakan laras spesial dari CPS Odor panjang laras kalau yang pendek ini kurang lebih 35 cm ada juga yang panjang kurang lebih 60 cm ini ada yang pendek kurang lebih 35 cm jarak ideal kemarin kita sudah tes juga di jarak kurang lebih 50 meter masih mantap kena siluet yang sebesar jempol kaki orang dewasa jadi masih bisa jarak 50 meter masih oke ya teman-teman nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digotak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai Odin 13 alur 12 x 4,5 mm tenang saja meskipun pakai kaki 4,5 mm kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya mantap sekali teman-teman nah untuk perawatan laras seperti biasa kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digotak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman seperti itu nah kalau membersihkan larasnya ya teman-teman nah kalian cukup isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran dalam sistem itu bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi oke seperti itu nah untuk pelindung larasnya di luar sini juga sudah ada serobong ini serobongnya pakai OD38 nah ini bukan perdam ya teman-teman nanti perdam ada sendiri di depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam kalian bisa dapat perdamnya juga perdam OD38 perdam super senyap dari CVA sodor ini oke mantap sekali teman-teman nah untuk serobongnya ini bahannya dari Dural pakai OD38 oke mantap sekali teman-teman nah depan laras ada derat buat pemasangan perdam kalian dapat bonus perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini perdamnya juga OD38 oke mantap sekali teman-teman nah untuk chambernya ini chambernya agak ramping tapi ini chambernya udah pakai chamber monolight bahannya dari Dural seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman mantap sekali nah ini juga tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah ini fixen kita duplikat dari Kanada memang bentuknya ya mirip-mirip sedikit lah ya teman-teman seperti itu mantap banget teman-teman nah untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik ada safety trigger juga di chambernya ini kalau di dalam kedepan dia otomatis unci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantap sekali teman-teman nah untuk tabungnya ini bukan pakai tabung 500cc yang ready di sini semuanya pakai 300cc ya teman-teman tabungnya pakai 300cc bahannya dari Dural ya teman-teman mantap banget untuk kapasitas sama angin diisi di 2700-2800 PSI ya teman-teman diisi di amannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuatan lama ya teman-teman dan juga yang bikin spesialnya lagi dari Vision ini untuk tabungnya ini udah sistem ke knockdown ya teman-teman jadi lepas tabungnya tanpa mengurangi angin pun juga udah bisa dicopot ya teman-teman kalau kalian ada tabung cadangannya yang sama deretnya juga bisa pakai tabung cadangannya nah ini soalnya udah pakai sistem knockdown ya teman-teman tabungnya ini bukan 500cc bukan 460 tapi masih 300cc ya mantep banget soalnya memang unit ini diciptakan banyak enteng khusus buat bikin ya mantep sekali teman-teman nah untuk setelan power kalian ada di dalam sini buka tabungnya terlebih dahulu nanti ada videonya ya teman-teman kalau kalian beli mau setting powernya nah untuk mini couplernya ini udah ya teman-teman ada di sini mantep banget manometer pun juga udah ada di sebelah sini diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya mantep sekali ya oke ya teman-teman nah untuk real teleskopnya ini menggunakan real teleskop real 22 real pikat ini yang bawah sini juga ada real buat pemasangan bipodnya pun juga bisa oke mantep sekali itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin fixen ini oke terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman selanjutnya ini dia unit senapan angin uki warrior laras dalam tabung nah ini senapan yang sangat fenomenal yang kalian nanti-nantikan sekarang udah ready kembali uki warrior LDT ya teman-teman larasnya masuk ke dalam tabungnya ini oke mantep banget sekarang udah ready kembali ini stoknya ada 1 2 3 4 5 tinggal 6 unit saja siapa cepat dia yang dapat ini ya mantep banget teman-teman nah ini uki warrior yang menjadi prima dona bagi kalian pecinta unit senapan angin soalnya memang bentuknya sangat kontroversial ya teman-teman ya seperti tapi punya nyapa TNI yang katanya bilang kayak mirip M14 mas nah itu ya teman-teman nah pada file nya kayak mirip M14 nah ini dia unit senapan angin uki warrior laras dalam tabung ini oke untuk harga uki warrior laras dalam tabung ini ya teman-teman kalau kalian pengen beli unitnya plus bonus cukup 5 juta 300 ribu rupiah saja kalian udah dapet bonus tas lalisa dan gantung peluru-peluru tes menggajikan perdam sama STKS dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya mantep sekali teman-teman nah untuk kalau kalian pengen beli paket full set harganya cukup menjadi 6 juta 350 ribu rupiah saja kalau udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop spek ukuran 312 x 40 dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku mantep banget teman-teman nah ini dia uki warrior laras dalam tabung nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya ini menggunakan laras uki laras spesial untuk panjang larasnya kurang lebih ini 50 cm jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok teman-teman ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi udah kalau cocoknya pakai Hercules Hercules terus ya ini kita ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok gak cocok jangan dipaksakan nanti terjadi bisa ngaca akulasinya tidak bisa dipakai lagi soalnya nyawa dari unit senapan angin itu dari larasnya ya seperti itu teman-teman nah untuk ban larasnya ini menggunakan dari ban baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm tenang saja meskipun pakai kaliber 4,5 mm unit ini powernya memang power mantep ya teman-teman kemarin ada video test akurasia emas telan power kalau udah copot kayak copot nah itu memang udah yang irit ya teman-teman memang agak boros soalnya memang ini untuk powernya memang power keras khusus buat big game ya teman-teman mantep banget teman-teman nah bahan larasnya dari ban baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya Hercules sudah double ring daerobikannya besar kalau ada buruan big game kena kena area fatal pasti akan tumbang juga ya mantep sekali teman-teman nah ini panjang larasnya hanya 50 cm mantep sekali teman-teman nah depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam nanti kalau kalian beli plus bonus ada perdamnya kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman nah ini kayak pisir depan sini ini hanya variasi tidak bisa buat ngincer apapun ya teman-teman nah ini buat variasi biar tambah cakep depannya ya mantep sekali teman-teman nah ini serobongnya ada juga serobongnya kecil ini banyak daer dural juga melindungi laras yang depan sini soalnya yang tengah sampai ke bawah sini dia langsung masuk ke dalam tabungnya ini ya mantep banget teman-teman nah untuk perawatan laras seperti biasa masukkan aja oli- oli-nya dari depan kalau udah sampai black akan terus ditembakkan biar kalau ada kotor dalam itu bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi oke mantep sekali teman-teman untuk cekiban tabungnya teman-teman teman-teman nah ini dari tabungnya dia menggunakan tabung padat 360 cc ya teman-teman tabungnya pakai tabung padat banyak daer dural pakai ya ini dia tabung padat 360 cc mantep sekali untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja 2700-2800 PSI biar silat dalam sini biar awet kuat tahan lama ya seperti itu teman-teman nah untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman mantep banget kalian bisa lihat tekanan masih berapa dan juga mengisinya sampai berapa manometer pun juga ada di sebelah kiri ke manometer sebelah kanan ini ada pengisian anginnya udah menggunakan mini kumpler tinggal colokkan saja ke selam nah untuk tabungnya biar awet kuat tahan lama diisi di amannya saja biar silat ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama soalnya yang menahan angin itu dari sil sil banyak dari karet ada masanya kalau terjadi tidak kuat menahan angin dia ada robekan mengakibatkan kebocoran dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI seperti itu teman-teman nah untuk pelindung tabungnya ini pun juga ada pelindung tabungnya ini namanya rush ada pelindung tabungnya ini tidak hanya buat variasi ya teman-teman nah tapi ada fungsinya juga kalau kalian punya center atau laser bisa juga dipasangin di pinggir-pinggirnya sini ya teman-teman juga di atas yang sini pun juga bisa seperti itu di bawah sini ada rail buat pemasangan bipodnya pun juga bisa mantap sekali teman-teman nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari dual seri 7 pembuatan CNC dalamannya masih dalam dan peja ya teman-teman nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot magazine nya bukan yang bawah sini ya teman-teman tapi di tengah sini yang bawah sini hanya buat pegangan kalian dan juga variasi ya seperti itu teman-teman nah untuk trigger nya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger nya juga di chamber nya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali cancel kokang hanya di sebelah kiri sini ya mantap banget teman-teman popernya pun ini sudah menggunakan popernya lipat nah harus di getak dulu teman-teman nah ini memang agak susah nah tangan saya sampai sakit ya ini dari besi semuanya harus di ya gitu baru bisa ya seperti itu teman-teman oke mantap sekali ya itu dia sedikit penjelasan spek dan juga RK promo dari unit senapan angin Ugi Warrior ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ya teman-teman yang pada nanya efek impact nah ini efek impact M3 ya ready di gudang CVL sodor ya teman-teman ada efek impact M3 yang kualitasnya standar soalnya yang paling murah meriah di kelas efek impact lokal ini ya teman-teman kalau dikatakan ya KW2 atau KW berapa ya teman-teman seperti itu oke ya untuk harganya efek impact M3 yang standar ini ya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja plus bonus harganya cukup 6.500.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tas wagajin per dam sama SX dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi 7.650.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas dan juga yang lain-lain tadi ada tambahan pompa HMS 4000 PSI dan teleskop spek ukuran 312 x 40 oke seperti itu ya teman-teman kalau beli full set cukup menjadi 7.650.000 rupiah saja oke mantep sekali nah untuk sedikit speknya dari larasnya ini menggunakan laras pilihan banyak dari bajaj ya teman-teman untuk jarak ideal bisa 60 meter 70 meter ya tergantung skill anda semuanya ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13.6 green yang kemarin belum simak tes akurasinya disimak dulu ada di video sebelum ini ya teman-teman nah itu kita tes di jarak lebih 60 meter nah kita nebak buah dari kayu maoni ya teman-teman nah itu kita tebak ternyata masih bisa oke ya teman-teman dari efek impact yang teri ini ya memang kualitasnya yang standar harganya pun beda jauh kalau yang 7.5 ya itu udah bagus di kelas efek impact kalau yang 6.5 seperti ini ya masih paling murah meriah sekali alias masih standar ya teman-teman kalau kalian beli ini di upgrade upgrade sendiri pun juga bisa ya seperti itu teman-teman nah ini panjang larasnya kurang lebih ini 65 cm dari depan kalau sampai belakang sini ya teman-teman tidak sampai tengah sini efek impact larasnya langsung sampai belakang sini mantep sekali teman-teman oke nah untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4.5 mm untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13.6 green jadi buat bikin juga cocok buat small game pun juga cocok sekali oke mantep banget teman-teman nah untuk larasnya ini ya teman-teman perawatannya seperti tadi ya nah ini juga udah ada serobong pakainya serobong di 20 hanya sampai tengah sini ya teman-teman ini banyak dari dural juga serobongnya depan sini pun juga ada dread buat pemasangan perdam ini kecil bukan perdam tapi mahasil penutup larasnya ya teman-teman nah ini bisa ada dread buat pemasangan perdam nanti kalian beli ada bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini oke mantep sekali teman-teman nah kita lanjut ke sebelah tabungnya tabungnya ini udah menggunakan tabung Venom tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa masukkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja tapi efek impact ini memang kualitas ya dia powernya power kelas atas ya teman-teman powernya power besar mantep sekali ya jadi memang cocok buat long range ya makanya memang kalau diiritin agak kurang enak apalagi untuk ini ada regul ya teman-teman bisa mengendalikan angin kalian jadi keluarnya lebih stabil ada regulnya di sebelah sini nah yang membuat efek impact M3 ini powernya bisa jauh nah itu ada di belakang sini nah ini ada power plenumnya ya teman-teman kalau regul dia mengatasi ya anginnya biar stabil kalau plenum dia bikin agak senyap tapi akurasinya bisa jauh nah ini diam-diam pun menggemparkan ini plenumnya ini di bawah di belakang sini ya teman-teman jadi efek impact M3 ini udah ada taban regul dan juga taban plenum ya power plenumnya jadi sangat mantep sekali teman-teman jadi lumayan enak ya tapi memang kualitasnya setelah ada harga ada rupa juga ya nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500cc ya teman-teman banyak dari Dural pakai UD 60mm ini import dari China tabungnya ya mantep banget pengisian anginnya langsung di bawah sini ya teman-teman yang ikut ya regulnya sini ya mantep banget teman-teman nah untuk efek impact M3 ini manometernya hanya dua ya memang sebutnya efek impact M3 juga tapi manometernya hanya ada dua sini jadi outputnya ikut yang di regul sini nah sama yang ini ya teman-teman seperti itu di belakang sini sama di regulnya ini kalau kalian ngisi angin lihatnya yang ada di regul ini ya teman-teman seperti itu oke mantep banget nah untuk chambernya ini menggunakan Dural seri 6 pembuatan semisensi delemennya masih delemen baja ya teman-teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine yang ada di belakang sini ini magazinenya 20 round ya teman-teman jadi banyak kalau efek impact M3 ini ya mantep sekali triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga ya teman-teman di sebelah sini kalau dorong ke belakang dia otomatis unci kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali teman-teman nah untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail lip cut ini rail OD22 juga di bawah sini juga ada bipod buat pemasangan ya teman-teman ada railnya juga oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin pocap efek impact M3 ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari ketiga unit yang sangat spesial sekali di gudang CVA sodor ya teman-teman kalian minatnya yang mana untuk info pemasangan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya pembayaran bisa jauh di bayar tempat bisa juga transfer langsung lunas ya terima kasih pokoknya yang sudah menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambur pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah arah salam satu obis salam judul dari CVA sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA sodor